Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sosok wanita hebat Kaisang meninggal dunia Almarhum meninggal dunia pukul 18.30 Namun sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya jika Anda menekan tombol like dan subscribe Agar Anda menjadi orang yang pertama kali mendapatkan berita terbaru dari channel ini Kematian merupakan suatu hal pasti yang akan terjadi pada setiap manusia Sedangkan manusia tak mengetahui kapan dirinya akan menjemput ajal Turut berdukacita sedalam dalamnya Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran atas kejadian tersebut Hari bahagia Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akhirnya tiba Setelah kurang lebih dari satu tahun menjalin hubungan Kaisang dan Erina Gudono akan mengucapkan janji suci pernikahan Dalam acara akad nikah di Pendopo Agung Royal Ambarukmo Yogyakarta Setelah menjalani ijab kobul Kaisang akan bertemu dengan Erina dalam proses adat panggih pengantin Atau prosesi mempertemukan mempelai pria dan wanita Yang masing-masing dalam keadaan suci sebagai pasangan suami istri Menurut adat Jawa Prosesi panggih diawali dengan penyerahan pisang kepada orang tua mempelai perempuan Sebagai simbol tebusan atas putri mereka Lalu mereka akan berlanjut ke upacara balangan gantal alias lempar sirih Acara ngunduh mantu yang digelar di loji gandrung kota Solo Sekaligus sebagai ajang untuk memelihara kebudayaan Namun di lain kabar gembira tersebut Terselip kabar duka cita yang membuat masyarakat Indonesia dan juga mancanegara menangis Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Turut berduka cita atas kepergian Ratu Elizabeth II Ia menganggap Elizabeth sebagai ratu yang dicintai secara luas Saya sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Ratu Elizabeth Ratu yang dikagumi dan dicintai secara luas Ujar Presiden Jokowi Ia kemudian menuliskan rasa simpati dan bela sungkawa Saya sampaikan kepada keluarga kerajaan pemerintah dan masyarakat Inggris Kepergian Ratu Elizabeth membuat Pangeran Charles anak pertamanya Menjadi naik tahta dan mendapatkan gelar kebangsawanannya Yakni Raja Charles III Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Semoga penonton diberikan rezeki yang berlimpah Dan jangan lupa untuk tonton video kami selanjutnya